Intro Merum Bulog Cabang Meulaboh bersama dengan pemerintah daerah menyediakan 377 ton beras untuk bantuan bagi masyarakat selama PPKM di 4 kabupaten di Aceh. Kepala Perum Bulog Cabang Meulaboh, Hafizia mengatakan setiap warga nantinya akan mendapatkan 10 kilog beras dan disalurkan melalui kantor pos terdekat. Untuk membantu perekonomian masyarakat selama PPKM, Perum Bulog Kantor Cabang Meulaboh menyediakan beras bantuan bagi masyarakat sebanyak 377 ton. Penyaluran bantuan beras pada warga terdampak pandemi ini sudah dilakukan sejak tanggal 18 Juli di 4 wilayah di Aceh, yakni Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Simelu. Kepala Perum Bulog Cabang Meulaboh, Hafizia mengatakan setiap warga nantinya akan mendapatkan 10 kilogram beras. Pembagian beras tersebut dilakukan di setiap kantor pos terdekat. Proses penyaluran beras bantuan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga satu bulan ke depan. Saat ini Perum Bulog bekerjasama dengan PT Pos dan pemerintah setempat sedang menyalurkan bantuan beras PPKM tahun 2021 sebanyak 10 kilogram per KPM, ada pun KPM yang mendapatkan yaitu KPM penerima PKH dan KPM penerima BST. Dan total yang kita salurkan untuk 4 kabupaten ini yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Simelu sebesar kurang lebih 377 ton. Saat ini Perum Bulog Cabang Meulaboh memiliki stok beras sebanyak 1.700 ton dan stok gabah sebanyak 300 kilogram yang diperoleh melalui hasil serapan dari masyarakat. Dengan jumlah tersebut, Bulog memperkirakan stok beras akan mencukupi kebutuhan masyarakat di 4 kabupaten selama 6 bulan ke depan. Dari Meulaboh Aceh Barat, Apriza Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!